Intro Garing PNSML tanggal 3 Oktober 2016 Dimana mereka memohon agar putusan pengadilan negeri Somlaki Junto putusan pengadilan tinggi Ambon 49 Garing PDT Garing 2016 Garing PT IMB tanggal 2 Februari 2017 Tersebut di atas dapat dilaksanakan oleh pengadilan Tiga Surat penetapan ketua pengadilan negeri Somlaki tanggal 4 Februari 2019 Nomor 01 Garing ANM Garing PEN.PDT Garing 2019 Garing PNSML Dimana para terguai tersebut pada tanggal 13 Februari 2019 Telah dipanggil menghadap ketua pengadilan negeri Somlaki Untuk ditegur agar dalam tengah waktu 8 hari Mentahati isi putusan tersebut di atas Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 Para tergugat atau termohon eksekusi telah dipanggil sekali lagi Menghadap ketua pengadilan negeri Somlaki Untuk ditegur dalam tengah waktu 8 hari Mentahati isi putusan tersebut di atas Menimbang bahwa berhubung para tergugat Garing termohon eksekusi sampai lewat tengah waktu yang ditentukan oleh undang-undang Belum juga mentahati isi putusan tersebut di atas Menimbang bahwa berhubung pihak yang kalah sampai lewat tengah waktu yang ditentukan pasal 207 RPG belum juga mentahati isi putusan tersebut Dengan demikian putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pengadilan Memperhatikan undang-undang nomor 14 tahun 1970 Tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dan pasal-pasal lainnya dari undang-undang yang bersangkutan Menetapkan Satu, memerintahkan kepada Panitra Garing jurusita pengadilan negeri Somlaki Atau jika berhalangan karena pekerjaannya diganti wakilnya yang sah Untuk atas nama ketua pengadilan negeri Somlaki Tersebut dengan dibantu oleh dua orang saksi yang telah dewasa Dan dapat dipercaya untuk melaksanakan isi putusan tersebut di atas Dua, memerintahkan agar selai turunan dari penetapan ini disampaikan kepada para pihak tersebut Ditetapkan di Somlaki Tanggal 31 Mei 2019 Ketua Pengadilan Negeri Somlaki Ronald Lothar Demikian penetapan eksepusi Kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan berita acara gelaksanaan eksepusi Berita acara eksekusi Nomor 02-DA.eksekusi-2019-PNSML Pada hari ini, selasa tanggal 25 Juni 2019 Saya, Alexander E. Resmol Jurusita Pengadilan Negeri Somlaki Atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Somlaki Berdasarkan surat penetapan nomor 02-DA.eksekusi-Garing-SEN.PDT-Garing-2019-PNSML Tanggal 31 Mei 2019 Dalam perkara antara Ivo Sanamase dan kawan Sebagai penggugat atau permohon eksekusi Melawan Kepala Desa Sangliat Kerawain dan kawan-kawan Sebagai tergugat atau permohon eksekusi Yang antara lain memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Somlaki Untuk melakukan eksekusi terhadap amar putusan pengadilan tinggi Ambon Satu, menerima permohonan banding dari pembanding Dua, menguatkan putusan pengadilan Negeri Somlaki Nomor 51-PDT-G-2015-PNSML Tanggal 3 Oktober 2016 Dengan perbaikan dalam amar putusannya Sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut Dalam eksepsi Melak eksepsi para tergugat dan turut tergugat dua Dalam pokok perkara A. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian B. Tetapkan batas pertolongan antara Desa Arwibab dan Desa Arwidas Dengan Desa Sangliat Kerawain, Desa Sangliat Dol dan Desa Amdasa Desa atau negeri tiga serangkai Adalah dari arah barat ke timur Mulai dari tempat ke satu bernama Kerlun Menuju ke tempat ke dua bernama Lari Temer Lari Temer Menara Menuju ke tempat-tempat bernama Awain Kubang Menuju ke tempat lima bernama Burak Ndriti Menuju ke tempat enam bernama Buli Sepin atau Sepan Menuju ke tempat tujuh bernama Rekitu Weye Dan berakhir di Meti Yang bernama Bar Kom Prawa J. Menghukum tergugat satu untuk tunduk dan taat patuh Atas batas wilayah petuanan dengan Desa Arwibab dan Desa Arwidas Sebagai mana tersebut Amar putusan angka dua D. Menetapkan putusan Ratvan-Rotvan Nomor dua tanggal 28 Desember 2019-28 Adalah putusan yang mengikat dan berlaku menurut hukum E. Menetapkan objek sengketa dan kebun-kebun masyarakat dari desa Tergugat satu Adalah bidang tanah yang berada dalam wilayah petuanan Desa Arwibab Dan Desa Arwidas yang menjadi hak para penggugat E. Menetapkan perbuatan tergugat satu Tergugat dua dan tergugat tiga Adalah perbuatan melawan hukum E. Menuhukum tergugat dua dan tergugat tiga Untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya Untuk berkebun Dikembalikan kepada para penggugat Nah Barang tergugat dua dan tergugat tiga Serta masyarakat atau warga lainnya Dan tergugat satu Untuk menanam tanaman barang Titik berapa ini? Titik 7 Batar Seatway Batar Marketway Patar Seti Satu Petusan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati